Hai gengs, welcome back on my youtube channel jadi buat kalian yang baru pertama kali mampir kenalin aku Leonita Weni dan disini aku biasanya nge-upload video tentang tutorial makeup, review skincare review makeup, mukbang travel vlog, dan masih banyak video-video menarik lainnya, jadi pastiin kalian subscribe dulu dong di channel youtube aku dan jangan lupa untuk nyalain notification bellnya supaya kalian gak akan ketinggalan video-video baru yang bakal aku upload setiap minggunya yaudah kayak kalian udah liat di thumbnailnya, jadi aku kali ini bakal bikin makeup yang terinspirasi dari Ulzang-Ulzang Korea yang cantik-cantik, tapi kali ini bedanya dengan warm tone jadi warna kulitku yang emang agak gelap, yang biasanya kan orang Korea identik dengan warna putih ya kulitnya mereka tapi kali ini aku bikin dengan tone warna kulit aku yang emang agak gelap so buat kalian yang penasaran kita langsung aja mulai sama tutorialnya, for the first step jadi aku bakal pake ini facial spray dari Avian, aku bakal langsung ke Cushion, jadi disini aku pake Cushion dari Nature Republic ini yang nomornya itu 03 jadi ini tuh warm beige gitu dan warnanya dia kayak gini ini tuh adalah salah satu alasan kenapa aku suka banget Cushion-Cushionnya punyanya Korea jadi pas kita memang mau makeupan tapi gak mau effort itu bener-bener yang langsung bisa ngapusin noda-noda dosa-dosa kayak jerawat, technoscar, spider vein di muka kita, jadi bener-bener kayak langsung rata gitu warna kulitnya dan ini bisa nge-cover gitu loh jadi I like it you can see kalau yang sini itu kayak masih keliatan bekas jerawat dan segala macemnya sedangkan yang disini udah kayak wow bersih banget bening banget say tuh keliatan kan dia bener-bener langsung nge-cover gitu dan dia ini ringan gak berat walaupun dia bisa nge-cover kayak gitu ya biarpun dia full coverage tapi dia ringan banget lanjut sama step yang berikutnya aku bakal pake MAC Prep & Prime yang transparent finishing powder jadi disini aku pake untuk nge-set si Cushionnya itu kalau aku disini karena adanya lagi ada brush jadi aku pake brush langsung diset di bagian sini under eye sini sama aku biasanya di bagian T-zone yang menurut kalian sekiranya gampang minyakan aja sih sekarang untuk mata aku pengen beda dari biasanya deh sedikit jadi aku bakal tambahin ini yang tab kayak gini untuk ditaro jadi kelopak mata palsu gitu ya caranya ya tinggal ditempelin aja kira-kira disitu jadi pas kamu buka mata dia keliatan kayak ada kelopaknya keliatan gak sih bedanya tadi yang aku belum pake sama yang aku udah pake tuh bisa liat di yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan bedakan untuk bagian mata ini eyeshadow-nya aku bakal pake dari Spy by Butra ini tuh sebenernya warna-warna netral jadi kalian juga bisa pake cari aja yang warnanya mirip-mirip kayak gini yang aku bakal pake itu ini untuk warna dasarnya ini bagian pojoknya jadi kayak yang warna gelap gitu jadi ini aku udah kerjain yang setengahnya sekiranya bakal kayak gini dan aku bakal ngerjain yang sebelahnya juga jadi I'll be back nah jadi ini tuh udah selesai aku ngerjain kedua matanya dan aku bakal tambahin bulu mata dan disini bulu matanya aku pilih ya punya aku sendiri jadi ini adalah darling yang modalnya kayak gini so bakal aku pake dulu taraaa ini aku udah selesai pake bulu matanya dan aku bakal ngisi di bagian dalam-dalamnya pake eyeliner hitam supaya gak keliatan jenggang gitu dan seperti biasa aku pake punyanya wardah tapi ini udah bentukannya kayak gini saking aku cintanya dan ini memang setiap hari aku pake banget sih jadi tinggal di fill in aja di bagian dalamnya sama disini nah terus belum selesai ini aku pake Maybelline punya ini tuh sebenernya untuk maskara alis tapi aku pakein untuk karena aku gak punya maskara aku gak tau maskaraku kemana aku pakein untuk maskara bawah mata semoga bisa keliatan gak sih kayaknya gak keliatan deh nah sekarang bikin alis ya disini aku bakal bikin alis terus pake pensil alisnya new face tuh yang ini ini warna hitam kok black ya butuh konsentrasi ya puji Tuhannya alisku tuh memang udah setebal hutan jadi aku gak terlalu effort untuk bikin alis ya kan jadi tinggal di fill in kayak gini dibentuk sedikit terus di brush kayak gini di spully terus sekarang aku bakal lanjut sama contour ini aku pake punya nya bobby brown yang abura tuh ada shimmer-shimmernya dan udah tinggal segini jadi buat yang gak tau contour tuh fungsinya untuk apa jadi kayak gini sekarang kalian liatkan di wajah aku yang ini tuh kayak semua flat masih putih sedangkan kalau yang ini yang udah aku contour kayak keliatan disini ada kayak tulang rahangnya disini ada tulang salah tulang pipit tulang rahang terus disini juga ada kayak bagian pelipis ini jadi itu kayak ngasih dimensi di wajah biar gak keliatan flat gitu fungsinya tuh itu gak lupa di bagian hidung juga harus di shading kalau enggak nanti keliatan kalau hidungnya itu ternyata gak mancung aslinya disini di bagian matanya aku mau tambahin sedikit bling-bling kacing-kacing ini dari natural republic yang nomor 01 aurora pink by flower eyeshadow jadi ini tuh bling-bling kacing-kacing aku tambahin di bagian tengah nih brushnya aku pake punyanya Revlon ini yang Melondrama nomor 007 warnanya tuh kayak lebih ke peachy-peachy pink gitu yes ini warna yang aku memang mau sih lanjut sama highlighter ini aku masih pake punyanya Mirabella dan belum bisa berpaling dari Mirabella ini yang nomornya 01 rose gold di atas ini dan di ujung sini keliatan oh iya disini juga untuk lipsticknya aku bakal pake tiga produk ini jadi ini tuh warnanya memang mirip-mirip gitu hampir-hampir mirip jadi yang pertama ini bakal pake yang Revlon 715 yang HD glow flame dulu ini sebagai warna coatnya warna dasarnya karena dia paling muda warnanya dan aku bakal lanjut sama yang punyanya Revlon yang cheek to cheek tadi dan aku rencananya bakal bikin kayak over lips gitu terus lanjut sama yang sada bagian tengah dalam kali ya karena menurutku ini warna lipsticknya kayak pucet gitu masih ya bikin muka keliatan lebih pucet aku tambahin sama Clio ini yang nomor coat nomor 10 good mau V nih warnanya tuh lebih mirip sih tapi kayak merah ada merahnya gitu jadi aku kasih di bagian dulu mantap seksi banget oke ini udah selesai sih semuanya aku tinggal pake softline dan juga ganti baju ngurusin rambut dan I'll be back jadi ini adalah the final looknya I hope you guys enjoy this video and kalau kalian suka jangan lupa untuk like videonya share ke temen-temen kalian dan social media semua social media yang kalian punya kalau kalian recreate jangan lupa untuk tag aku mention aku di instagram story aku kalian bisa cek di description box dan see you in the next video bye bye